Saya akan memaparkan progres apa yang dicapai oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama 2 tahun masa kepemimpinan Pak Gubernur Bapak Radis Baswedan. Nah, sebagaimana dipahami bahwa kompleksitas permasalahan transportasi Jakarta itu luar biasa. Berbagai upaya telah dilakukan. Kita tahu dulu dari pengembangan akutan pribadi tahun 2004 berubah menjadi akutan umum. Itu didorong oleh Bapak Radis dengan adanya diakti. Tapi kemudian berkembang namun tidak dicapai sesuatu yang signifikan terhadap modal set-up transport. Nah, oleh sebab itu Pak Gubernur mencoba merubah paradigma berpikir kita dalam melakukan penanganan permasalahan transportasi dengan merubah prioritas penanganannya. Nah, sekarang prioritas penanganannya itu pertama adalah berjalan kaki. Karena dipahami bahwa jalan kaki merupakan moda angkutan yang dimiliki oleh setiap orang sejak diambil. Jadi, begitu bayi lahir, orang tuanya sudah berhitung kapan anak saya bisa berjalan kaki. Setahun pun sudah dipaksa berdiri, Pak Joko ya. Berdiri dan kemudian dilihat oleh Pak Gubernur itu tertinggal untuk di Jakarta. Jadi, sekarang moda jalan kaki ini menjadi andalan harusnya. Dan oleh sebab itu kenapa kemudian dalam Ingroup 66 2019 terbit instruksi kepada SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta diantaranya membangun trotoar di 25 ruas jalan, walaupun kemudian program ini ditingkatkan menjadi 31 ruas jalan. Yang kedua adalah kenderaan bebas emisi atau kenderaan ramah lingkungan. Ini menjadi prioritas kedua sekaligus penanganan persoalan satu dan dua ini juga mengatasi permasalahan yang ketiga, angkutan umum. Jadi, angkutan umum Jakarta saat ini kita sudah memiliki empat sistem angkutan umum masal di Jakarta, tetapi kemudian bisa kita lihat modal share-nya itu sangat kecil. Yang pertama tentu BRT, kita punya 13 koridor BRT. Dan di sana dari 13 koridor BRT itu lebih kurang 431 km. Tentu ini sesuatu yang sangat panjang. Yang kedua kita kenal komuter lain. Komuter lain lebih kurang 446 km. Yang ketiga adalah MRT, 16 km mulai dari Lopak Bulus sampai dengan Bundaran HI. Dan yang keempat LRT. Kita sudah punya LRT yang dari Kelapa Gading sampai dengan Kolodrom, 5,8 km. Ini modal angkutan masal Jakarta, tetapi jika kita lihat modal share-nya, ini hanya lebih kurang mengangkut 2,3 penumpang per hari. Ini tentu sangat sedikit. Untuk ukuran data di 2012, total jumlah perjalanan orang per hari di Jakarta itu 47,6. Jabodetabek 47,6 juta. Tentu begitu 2,3, sangat kecil ya Pak Jokowi. Modal share-nya. Dan ini harus diatasi salah satunya oleh Pak Gubernur. Kejalan kaki dan kenderaan bebas MS ini harus kita dorong. Sehingga permasalahan first and last mile-nya sistem angkutan umum kita dengan penanganan prioritas yang dua ini sekaligus ibarat kata sekali dayung 2,3 pulau terlampaui. Orang dari rumah, begitu ada stasiun atau halte di dekat rumahnya, 400 meter, begitu disiapkan jalur sepeda ataupun disiapkan pedestrianisasi yang baik, dia tidak akan berpikir, saya ke sana naik pojek. Akhirnya begitu naik pojek repot, bawa motor sendiri. Lama-lama motornya repot, bawa mobil sendiri. Nah, tapi begitu sekarang kita integrasikan keseluruhannya, first and last mile-nya termasuk di dalam sistem angkutan umum. Yang ketiga, angkutan umum, maka kita harapkan tahun depan modal share pabrik transport itu meningkat. Yang ketiga ini adalah integrasi sistem angkutan umum oleh Pak Gubernur meluncurkan apa yang namanya program JAK-LINKO. Jadi JAK-LINKO itu jangan dilihat bahwa hanya mengintegrasikan angkut-angkut yang kecil ini ke dalam sistem Transjakarta. Tidak. JAK-LINKO ini adalah program besar yang nantinya akan mengintegrasikan seluruh sistem angkutan umum yang ada di Jakarta. MRT terintegrasi ke dalam program JAK-LINKO yang dibawahnya JAK-LINKO itu ada MRT, ada LRT, ada Transjakarta, ada angkutan reguler lainnya seperti Metro Mini, Kopaja, Maisari Parti, atau KWK, Mikrolek, semuanya akan tergabung dalam angkutan umum. Yang keempat, ini baru kita melihat memfasilitasi pergerakan kenderaan pribadi. Jadi urutannya keempat. Kalau ada yang selain itu masih ada lagi angkutan lainnya, tentu kenderaan pribadi akan turun lagi menjadi prioritas kelima. Dan seterusnya dia akan turun. Karena prioritasnya, merupakan paradigma-nya adalah tidak lagi disiapkan ruang untuk pergerakan kenderaan, tetapi kita siapkan mobilitas yang akan digunakan oleh masyarakat Jakarta melalui pengembangan sistem angkutan umum yang berintegrasi melalui program JAK-LINKO. Next. Nah ini outline untuk seluruh aktivitas dinas perhubungan yang nantinya akan saya sampaikan capaiannya. Untuk pengendalian operasional, saat ini sesuai dengan program Jakarta, kita mendorong penggunaan kenderaan yang ramah lingkungan. Anggota kami itu patrolinya, kita berupaya untuk didorong dengan menggunakan sepeda dan sepatu roda. Sepeda dan sepatu roda, kemudian juga ada yang menggunakan otopet. Ini tujuannya adalah, kita ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak saatnya lagi kita mendorong penggunaan kenderaan pribadi secara masif. Kenapa kemudian kita mendorong penggunaan sepeda, sepatu roda, dan otopet ini? Karena kita pahami jalanan Jakarta itu demikian macetnya. Begitu ada trouble di satu titik, maka yang dibutuhkan anggota bagaimana caranya agar sampai ke titik tersebut tanpa kendala. Nah, solusinya jawabannya adalah sepeda atau sepatu roda ini yang kita dorong ke depan untuk dimasukkan penggunaannya. Next. Berikutnya, dalam program Jakarta Ramah Bersepeda, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun ini akan merealisasikan 63 km jalur sepeda, dua arah tentunya, dan kami sudah merencanakan untuk diimplementasikan pada 17 ruas jalan. Hari ini, yang sudah diujicobakan sebanyak 48 km. Meliputi, pases satunya adalah mulai dari Jalan Pemuda, Pramuka, Tugu Proklamasi di Ponegoro, Imam Bonjol, MH Taming, sampai dengan Merdeka Suatan di Balai Kota ini. Kemudian, pases dua, pada hari Sabtu lalu, tanggal 12 Oktober, ini sudah diluncurkan juga, dicobanya mulai dari Jalan Fatma Mahdi, kemudian Jalan Panglima Poli, Jalan Sisinga Mangaraja, Sudirman, akan bertemu dengan pases satu di undaran Hotel Indonesia. Ini yang sudah kita laksanakan, dan selanjutnya adalah dalam waktu dekat, akhir bulan ini, atau awal November nanti, kita akan uji cobakan, mulai dari Jalan Tomang Raya, kemudian belok kanan Jalan Cideng, Cideng masuk ke Bunsiri, Kebunsiri akan menyatu dengan pases satu di Jalan MH Tamri. Untuk tambahan pases dua, pases tiga, itu mulai dari Pramuka, belok kiri ke arah Selatan, itu masuk ke Jalan Matraman Raya, Matraman Raya kemudian masuk ke Jati Negara Timur, dan Jati Negara Barat, dia akan ngeluk di terminal Kampung Melayu. Ini upaya kita bersama, untuk menyiapkan program, yang tadi disampaikan, pertama adalah pedestrianisasi, yang kedua adalah gederaan bermotor yang bebas di miski, atau ramah lingkungan. Next. Selanjutnya dari hasil evaluasi kami terhadap implementasi perluasan ganjil genap, terlihat bahwa kinerja lalu lintas dan kinerja lingkungan, itu cukup signifikan perubahannya, perbaikannya luar biasa. Yang pertama untuk ganjil genap dari sisi kecepatan, ada perubahan sekitar meningkat 12 persen, dari 25,65 menjadi 28,50. Jadi jika diukur dari indikator kinerja utama dinas perhubungan, itu langsung melonjak. Karena targetnya harusnya 26. Kemudian untuk waktu tempuh, juga terjadi penurangan yang signifikan, sekitar 10,87 persen turunnya, semula 16,92 menjadi 15,41 menit. Sementara untuk volume lalu lintas, terjadi penurunan yang signifikan hampir mencapai 30 persen. Target kami memang setelah keseluruhan indik diterapkan, ini bisa mencapai 40 persen. Nah sekarang penurunan volume lalu lintas sudah mencapai 29,63 persen. Nah sementara untuk jumlah penumpang, penumpang Transjakarta pada koridor ganjil genap, pada hari kerja, itu sebelum diterapkan ganjil genap, perluasan ganjil genap, itu rata-rata penumpangnya per hari hanya 806 ribu. Nah setelah ditetapkan ganjil genap, perluasan ganjil genap mulai bulan Agustus, September ditetapkan, jumlah penumpangnya meningkat cukup signifikan, mencapai 917 ribu untuk penumpang per hari. Bahkan saat ini penumpang Transjakarta sempat mencapai 937 ribu. Ini capaian yang luar biasa buat Transjakarta, peningkatannya lebih kurang 13,80 persen. Nah kemudian untuk kualitas udara, bisa kita lihat bahwa dari implementasi perluasan ganjil genap, ini kualitas udara Jakarta khususnya dari pengukuran UPM 2,5, ini meningkat cukup signifikan, ada penurunan di udara HI sekitar 7,66 persen. Sementara di Kelapa Gading menurun sekitar 22,50 persen. Dan jika kita lihat dari besaran polutan ini, 2,5, UPM 2,5, untuk udara HI 59,9, dan Kelapa Gading 46,60, ini masuk dalam kategori baik sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup terhadap kualitas udara ambil di perkotaan. Karena begitu untuk PM 2,5, biar buruk itu di atas 65. Kita sudah dibawa dari 60. Ini cukup signifikan untuk hasil evaluasi kami di Ganjil Genap 1 bulan pertama. Selanjutnya ada hal yang menarik juga yang kita coba munculkan, yaitu dalam pengujian kendaraan bermotor, kami sudah meluncurkan pada tanggal 17 September kemarin, namanya Sistem Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Terintegrasi Secara Nasional. Nah, sistem ini namanya Sintol PKB. Ini terintegrasi dengan database Kementerian Perhubungan yang di sana kita harapkan nanti tidak akan ada lagi yang namanya pemalsuan bubukir. Tidak akan ada lagi yang namanya kir-kirat. Tidak akan ada lagi yang namanya ada dua. Ada namanya aspal, ada yang namanya pal dua. aspal itu kirnya asli tapi palsu. Bukunya asli tapi palsu. Yang kedua, pal dua itu palsu dua-duanya. Udah bukunya palsu, kirnya juga palsu. Pal dua. Itu adanya di menarik, Pak Joget. Nah, dengan kita lakukan simple PKB, maka kepada kendaraan yang diuji, itu akan diberikan smart card. Dan memang tahap awal yang sudah melakukan ini adalah di PKB Pulau Kanu. Tahun depan, kita akan masukkan di tiga pengujian kendaraan bermotor lainnya. Kepada mereka, kepada PKB kita, ini diberikan otoritas kepada penguji dan otomatis begitu otoritasnya kepada penguji yang bersangkutan bertanggung jawab penuh terhadap apa yang diuji. Kemudian, semuanya diberikan smart card dengan stiker hologram yang bersertifikat. Dengan upaya ini, kami harapkan, kualitas uji kendaraan bermotor Jakarta khususnya dan Jiabodetabek, ini meningkat sehingga polusi udara yang selama ini dikenuhkan. Begitu ada kok wajah lewat langsung mukanya hitam, metro mini lewat langsung baju putihnya langsung hitam. Ini ke depan kita akan hilangkan secara masif. Seiring dengan INGUB 66, kita lakukan namanya peremajaan angkutan umum yang di atas 10 tahun. Untuk integrasi angkutan umum dengan program Jaklingko terjadi peningkatan jumlah penumpang yang signifikan. Karena untuk peningkatan integrasi ini kita melakukan 3 hal. Yang pertama namanya integrasi fisik. Jika integrasi fisik, kita lihat di beberapa stasiun MRT itu ada terhubung langsung dengan HLT ataupun selternya Transjakarta. Ada juga yang integrasi pelayanan. Jadi integrasi pelayanan dan integrasi sistem pembayaran. Untuk integrasi pelayanan bisa kita lihat di stasiun LR di Velodrome yang kita langsung koneksikan dengan HLT Transjakarta. Di sana sudah ada integrasi fisik, integrasi pelayanan, dan juga integrasi sistem pembayaran. Nah, dari sistem integrasi angkutan umum, ini kita bisa lihat penumpang Transjakarta meningkat cukup signifikan. Jadi pada awal sebelum dilakukan integrasi itu rata-rata 856.000 penumpang per hari. Tetapi sekarang sudah mencapai tertinggi 936.595 penumpang per hari. Dan jumlah trayek yang diintegrasikan total 224 trayek. Kemudian jumlah armada sudah mencapai 3.600 armada. Terdiri dari bis besar, bis sedang, dan bis kecil. Angkutan mikrolet sudah banyak yang terintegrasi. Kemudian untuk penumpang MRT, ini juga terjadi peningkatan yang signifikan. Perlu dipahami bahwa target mereka di dalam KPI itu hanya 65.000. Di awal kita melakukan kontrak. Tetapi sekarang, itu rata-rata per hari mereka sudah mencapai 91.83 penumpang. 91.000 penumpang per hari. Bahkan sempat tertinggi di bulan September mencapai 125.000 penumpang per hari. Ini yang kita akan lorong terus. Tracknya sendiri baru 16 km. Untuk rangkaian keretanya ada 16 dengan jumlah keretanya 96 kereta. Ada 7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah. Kemudian untuk MRT saat ini masih dalam tahapan Udi Coba, ini pun terjadi peningkatan yang cukup signifikan. rata-rata penumpang per hari itu hanya 6.400 tetapi sempat mencapai tertinggi 8.500 di bulan September. Panjang tracknya 5,8 km. Kemudian ada 8 rangkaian kereta dengan jumlah keretanya 16. Dan ada 6 stasiun layang mulai dari kelapa garing sampai dengan velodrop. Next. Nah, untuk penyediaan park and ride seiring dengan peningkatan kapasitas sistem angkutan umum dan upaya pembatasan keteran pribadi yang masuk ke kawasan pusat total, maka kita mengembangkan tahun ini sampai dengan tahun ini ada lebih kurang 4 lokasi park and ride yang baru. Jika kita lihat di awal, ini ada 6. Di sini 6 lokasi, tapi di sini nomor 9 karena yang satu, ini nomor 5 di awal ini ada tamrin 10 yang kita tutup. karena ini menunjukkan komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjadikan parkir sebagai instrumen pembatasan larunitas. Jadi Pak Joko, parkir masuk ke pusat kota, ini kita akan lakukan regulasi secara masif apakah itu terhadap lokasi parkir maupun terhadap pengenaan tarif nantinya. Jadi di awal, di 2018 ada 6 lokasi parkir Nah, di 2019 ini menjadi 9 tetapi yang di pusat kota ini kita hilangkan. Pusat kota nomor 5 di sini tamrin 10 di 2019 sekarang tamrin 10 tidak beroperasi lagi. Ini upaya kita bersama. Lihat next. Next. Nah, di sektor pelayaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta kita terus berupaya untuk meningkatkan infrastrukturnya. Salah satunya adalah kita melakukan revitalisasi pelabuhan muara angke. Jadi jika pertama sebelum dilakukan revitalisasi seperti ini gedungnya, pelabuhannya dan kondisinya luar biasa, tidak tertata rapi. dan sekarang gedungnya ini sudah dihapuskan. Jadi gedungnya mulai tahun ini kita lakukan pembangunan dengan desain seperti yang di gambar bawah ini. Nantinya ke depan untuk sirkulasi penumpang naik dan turun akan dipisahkan dengan sirkulasi mobil barat angkutan barat karbo. jadi yang paling kiri saya tunjuk saja karena ini tidak muncul. Jadi nanti untuk pergerakan barang ke Kepulauan Seribu ini ada di blok yang putih ini. Ini semuanya nanti begitu ada pengiriman barang ke Kepulauan Seribu untuk salingannya ada di blok gedung yang warna putih ini. Sementara untuk gedung yang membentuk huruf H ini ini semuanya adalah untuk pergerakan orang apakah yang bersangkutan menuju ke Kepulauan Seribu atau dari Kepulauan Seribu dilengkapi dengan fasilitas penuncangnya. Jadi nanti disini akan ada pusat-pusat kegiatan yang akan mendorong atau menarik masyarakat untuk menuju dan dari dan ke Pelabuhan Mora Angke. Kemudian kita juga siapkan lokasi binaan untuk para pedagang KK5 yang sekarang beroperasi di sana berada di sana kita akan tempatkan di daerah yang di pojok ini. Selebihnya adalah area parkir. Demikian pula halnya untuk digambar yang kedua ini kita akan lakukan penataan kolam pelabuhannya. Sehingga nanti untuk pelabuhan Mora Angke ini menjadi etalase Jakarta begitu dilihat dari sisi utara Jakarta. Jadi jika ada ruis yang mau masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok mereka akan lihat itu apa itu? Itu pelabuhannya Provinsi DKI Jakarta yang melayani masyarakat di regional Jakarta. Next. ini adalah lintasan angkutan ke Kepulauan Seribu dimana saat ini kita sudah dilayangi oleh tiga lintasan utama mulai dari Muara Angke kemudian lintasan yang pertama dari Muara Angke ke Pulau Lanjang sampai dengan Tidung ini adalah Untung Jawa kemudian yang kedua mulai dari Muara Angke ke Pulau Pari sampai dengan Pramuka lintasan utama yang ketiga mulai dari Muara Angke sampai dengan Kelapa sampai dengan Pulau Sebiran tahun ini sudah dioperasionalkan 6 kapal barang di Dinas Perhubungan yang melayani lintas utama ini dan satu hal yang sangat baik buat warga Kepulauan Seribu adalah untuk menuju ke Pulau Sebiran jika sebelumnya butuh waktu 9 sampai 10 jam maka setelah dilakukan penataan ini sekarang dengan operasional kapal baru itu cukup 2,5 jam sehingga masyarakat dari Kepulauan Seribu itu seolah-olah tidak ada batas tidak ada batas ke daratan Jakarta kemudian kita juga ada tiga lintasan pendukung sebagai pendukung untuk lintasan pertama pertama adalah dari Tidung Payu kemudian Lancang Rawasaban dan Untung Jawa Tanjung Pasir ini lintasan pendukung lintasan pendukung satu kemudian lintasan pendukung dua ini melayani Pari Kepayu kemudian Pari Lancang Pramuka Tidung Pramuka Kelapa Pramuka Panggang Pramuka Pari dan Pramuka Payu ini pelayanan untuk lintasan pendukung rute dua kemudian untuk lintasan pendukung rute tiga ini mulai dari Pulau Kelapa ke Pulau Sebiran next nah ini layanan anggutan sekolah jadi di tahun 2019 ini terjadi peningkatan layanan anggutan sekolah yang cukup signifikan jika kita lihat di tahun 2017 jumlah penumpang anggutan sekolah itu hanya 23 ribu penumpang per hari nah saat ini dia naik hampir dua kali lipatnya menjadi 42.700 penumpang per hari karena memang kita harapkan dengan pelayanan bersekolah ini maka banyak warga Jakarta yang selama ini butuh sekolah karena biaya transport itu tidak menjadi kendala lagi karena biaya anggutan sekolah ini kita siapkan gratis saat ini jumlah armandanya sudah mencapai 176 unit jadi bisa kita lihat di tahun 2017 jumlah armandanya 140 unit kemudian tahun ini dia hanya penambahan 36 unit jadi 176 tetapi jumlah penumpangnya kita bisa naikkan menjadi hampir dua kali lipat dari 24 ribu menjadi 42 ribu penumpang walaupun jumlah rute ini tetap kita pertahankan tetapi kita melakukan beberapa upaya untuk peningkatan layanannya sehingga masyarakat atau anak sekolah tadi tertarik untuk menggunakan anggutan sekolah jadi diantaranya ada wifi dan lain sebagainya sehingga ini menarik bagi masyarakat yang akan menggunakan bis sekolah serta kita lakukan sosialisas secara masif kepada sekolah-sekolah yang ada di Jakarta next yang terakhir ini adalah upaya dinas perhubungan dalam meningkatkan kuatah layanan di terminal puluh kebang jadi sekarang di terminal puluh kebang kami sudah lakukan pembangunan layanan elektronik terminal puluh kebang di dalamnya ada lebih kurang 8 sistem elektronik yang kita deliver para masyarakat mulai dari aplikasi manajemen bus kemudian aplikasi boarding bus yang mana selama ini kita kesulitan terkait dengan sistem etiketing ya Pak Jokowi tetapi untuk puluh kebang walaupun dia sifatnya masih mandiri di dalam puluh kebang ini sudah mulai jalan aplikasi boarding pass apakah dia online maupun lokal jadi ada yang pesan tiket share online itu bisa langsung melakukan boarding pass di terminal maupun dia sifatnya beli manual jadi ini sistem yang dikembangkan oleh dinas perhubungan di terminal puluh kebang kemudian sistem informasi terminal ini ada website dan juga pesenial informasi sistem yang kita bangun berikutnya adalah aplikasi etiketing ini juga online maupun gosong yang kelima adalah sistem api terminal dimana ada sistem integrasi antar aplikasi karena ini ada 8 model yang kita kembangkan kemudian aplikasi mobile nanti ke depan teman-teman yang akan memesan tiket bisa melalui aplikasi yang kita akan coba luncurkan dan bisa di upload di download di apa namanya google playstore maupun appstore store kemudian sistem invoice sistem keuangan terminal dan terakhir adalah sistem operasional terminal nah kedelapan sistem ini kita harapkan ke depan bisa meningkatkan masyarakat pengguna khususnya antar-kota antar-provinsi yang menuju maupun dari terminal pulau selanjutnya selanjutnya saya sampaikan bahwa untuk traffic light di Jakarta kita memiliki namanya unit pengorola sistem pengendali lalu lintas yang melakukan pengoperasional area traffic control sistem di Jakarta dimana fungsi ATCS ini ada tiga yang pertama melakukan optimalisasi lampu kemudian melakukan pengaturan lalu lintas prioritas serta dapat melakukan manajemen lalu lintas apakah dia secara lokal traffic light maupun secara kawasan nah di tahun 2018 jumlah traffic light yang belum terintegrasi dengan sistem ATCS ini sebanyak 120 kemudian di tahun kemudian di tahun 2019 ini kami melakukan pembangunan untuk integrasi lampu itu sebanyak 39 simpang sudah diintegrasikan kembali dengan sistem ATCS sehingga total saat ini dari 321 simpang yang ada di Jakarta 161 sudah terintegrasi dengan area traffic control system sehingga kita bisa melakukan pengakuran secara masif di wilayah-wilayah Jakarta yang sudah terintegrasi pada ATCS yaitu sebanyak 161 traffic light tadi next ini barangkali update terkait dengan capaian subsektor perhubungan pada masa 2 tahun pemerintahan Pak Gubernur terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh